Benar-benar menanamkan keimanan, tadi kita bicara bagaimana persiapan Ramadan ya, gak ada Ramadan di kota Mekah itu, 13 tahun itu gak ada puasa, ditanamkan keimanan di diri para sahabat Nabi, berkaitan dengan beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir ya, terus, karena memang iman inilah yang menggerakkan orang mau beramal. Kalau kita bicara, orang kenapa mau puasa Ramadan? Allah mengatakan, Allah tidak memanggil wahai umat manusia, ini ibadah spesial tidak untuk sembarang manusia, maka Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman, dan keimanan itu dipupuk. 13 tahun bayangin ya, di kota Mekah Nabi SAW itu, kewajiban sholat itu turun di akhir-akhir dari 13 tahun itu, ketika Nabi Israq Me'raj, hukum-hukum yang lain turunnya di kota Medina, perempuan pakai jilbab, ya itu di kota Medina, berkaitan apalagi kewajiban haji, wah jauh itu, bahkan kita tahu Nabi SAW baru berhaji itu di tahun ke-10, hijriah, beberapa bulan sebelum beliau meninggal dunia, SAW. Jadi, kalau kita lihat, ya ini alhamdulillah kajian, tafsir ini kajian yang sangat dibutuhkan sama kita, khususnya yang berkaitan dengan juz amaini, di pupuk keimanan itu. Bagaimana tadi dibacakan oleh Ustaz, ya? Wajii ayaw ma'idhim bi jahannam. Akan didatangkan pada hari itu, neraka jahannam. Neraka jahannam itu mengeliat, yang tahu besarnya cuma Allah Azza wa Jal. Kata Nabi SAW, neraka jahannam itu punya berapa tali kekang? 70 ribu tali kekang. Dengan setiap tali kekang itu ada 70 ribu malaikat. Jadi, satu tali itu, ada 70 ribu malaikat yang megang. Jadi, berapa yang menarik neraka jahannam itu? 70 ribu kali 70 ribu. Nah, 4,9 juta. Milyar aja. Ya apa bayangin? Kalau antum bayangin ada sesuatu yang ditarik alah manusia aja, sebanyak 4 miliar manusia yang narik, atau satu penduduk Indonesia yang semuanya narik itu jahannam. Seperti apa barang yang dia tarik itu jahannam. Maka pada saat itu, yaumma'idhim yatadhakarul insa. Pada hari itu, semua orang atau setiap manusia jadi ingat. Ya Allah. Kok dulu aku gak melakukan amal soleh ya? Yang jahat menyesal. Yang taat juga menyesal. Maka dikatakan, semua orang pada waktu itu menyesal. Kalau yang jahat, kenapa dia gak taat? Kalau yang taat, kenapa dia gak tambah ketaatannya? Kenapa anak waktu itu, kok cuma solat imah waktu ya? Kenapa aku kok gak solat sunnah pada waktu itu? Yang sudah solat sunnah juga menyesal. Kenapa aku kok gak nambah solat sunnahku? Seperti itu. Tapi kata Allah, وَأَنَّا لَهُدْرِكَ Apa gunanya ingat pada waktu itu? Gak ada gunanya sudah. Gak bisa nambah amal sedikitpun. Maka sekarang kita ini berada di negeri beramal. Darul amal. Maka Ali bin Abi Talib mengatakan, الْيَوْمْ عَمَلِ Hari ini kita beramal walah hisap. Gak ada di hisap. Untuk amal akhirat kita, ada yang di hisap. Gak ada. Ya sudah beramal, datang kajian, dapat fulus. Ini yang apa istilahnya? Ada warga burnio, ada siswa burnio. Antum kalau ikut kajian, pulang dikasih fulus berapa? Gak ada. Dikasih fulus. Kasih makan. Kalau sholat lima waktu, Antum dapat apa? Gak dapat apa-apa. Kira-kira kalau Antum setiap sholat lima waktu, dapat fulus 50 ribu. Enak gak jamak? Enak. Banget. Enggak. Antum akan menyesal dapat uang 50 ribu. Iya. Lima ratus ribu? Lebih menyesal lagi ya. Kalau setiap sholat, Antum dapat uang 500 ribu. Berarti sehari dapat berapa? Dua juta setengah. Zen apa enggak? Oh, Zen. Apa Zennya? Ini burnio tutup. Tutup. Kalau tinggal sholat ya, tutup. Kira-kira ada warung yang buka aja mah? Antum punya dua hit. Dua juta setengah. Kira-kira ada yang buka warungnya itu? Jualan. Ada apa? Jualan. Tutup. Anda mau fulus sholat. Allahu Akbar. Dapat fulus. Antum yang punya. Anda bisa beli mobil. Pertanyaan, Antum mengisi bensin. Apakah ada orang yang kerja cuma? Di sini. Tak akan ada. Mereka kan cari duit sekarang. Kalau ternyata sholat dapet duit, ada yang kena di sana? Jangan. Antum bisa bayangin, menyesalnya itu. Buat apa? Antum keliling di bumi ini, enggak ada orang jualan, enggak ada orang kerja. Apakah akan ada yang nanam padi di sawah? Ada apa nanam padi? Kalau mungkin dia nanam padi, dimakan sendiri. Jual enggak, enggak butuh fulusan. Di sini lah kita perlu faham. Memang kita beramal di sini, enggak dihisap. Enggak dikasih balasan di sini. Wawadan hisap, wala amal. Besok, kita dihisap, enggak ada amal. Makanya kalau kita membaca hadith Nabi, s.a.w. Rokat al-fajri. Dua rokat sebelum subuh. Itu khairun minat dunia wa mafiha. Itu lebih baik dari dunia dan isinya. Karena memang tak kalah kita di hari akhir, ada yang bawa fulus ya ma. Dada. Anda kasih gambaran buat kita semua. Kalau ada dua orang nih, jalan menuju ke padang pasir. Yang satu bawa air segini. Yang satu bawa fulus. Jangan fulus ya. Bawa emas dia. Dua kilo. Di tengah padang pasir, enggak ada toko, enggak ada warung. Enggak ada orang jual air. Kira-kira apa manfaatnya emas dua kilo? Dia mau beli sama anak usaha. Dua kilo emas. Anak katakan jezakal khair syukrah. Dua kilo emas. Satu ton emas anda. Yang kita butuhkan apa? Air. Anda enggak butuh semua duit itu. Dan nanti di akhirat kita enggak butuh sama. Karena pada hari itu enggak ada yang bawa harta. Yang bermanfaat itu tadi. Perintah-perintah Allah. Sekarang kita ingin menyebut bulan Ramadhan. Gembira enggak bulan Ramadhan? Sebagian. Rencana satu hari berbenjus. 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 kita akan siap-siap apa persiapan itu anak hari ini membaca berita kira-kira 850 tiket 850 ribu tiket kereta ludus ini orang persiapan mudi bukan persiapan romantun ada kapan anak pulang itu loh jamah romantun ini nabi alaih salatu wassalam kalau sudah datang bulan romantun beliau mengatakan kepada para sahabatnya adakum romantun ini datang romantun syahrun mubarak bulan yang penuh dengan berkah mau awal mau tengah apalagi di akhirnya penuh dengan berkah pintu-pintu surga dibuka pintu-pintu neraka ditutup syetan-syetan dibelenggu kemudian ada yang menyeru ya baghiyal khair akbil hei hei yang ingin kebaikan ayo sini kesini ada panggilan itu mungkin panggilan itu dari mimbar mungkin panggilan itu dari handphone yang jelas panggilan itu ada di hati kita panggilan untuk jadi orang baik dipanggil antum jamaah cuma ada orang-orang yang kopok kopok itu tuli antum melihat kalau ada orang jalan ke sana antum mau teriak-teriak dia gak denger sebagian kita tuli dipanggil ya baghiyal khair ya baghiyal syar yang mau berbuat jahat tahan ada panggilan itu jamaah dan di setiap malam itu ada orang-orang yang difonis bebas dari api neraka kemudian di bulan Ramadan ini ada satu malam kata Nabi SAW khairun min alfisyar yang lebih baik dari seribu bulan nih siswa-siswa ini kira-kira kalau lulus pulang bekerja sebulan dapat duit berapa dapat duit berapa jamaah 10 juta 20 anggap 20 juta itu kerja berapa lama 20 juta eh sampai jam berapa kerjanya itu biasanya orang yang reparasi nih bang kerjanya malam iya kan khusyuk dia sampai tau-tau adhan subuh astaga adhan bukan ke masjid dia mau tidur subhanallah karena khusyuknya dia jadi 20 juta itu dalam sebulan kerjanya malam atau siang malam siang malam 20 juta itu bang Allah gimana kalau untuk kerja satu malam dikasih 20 juta kali seribu bulan semalam untuk kerja ada satu malam yang lebih baik dari seribu bulan pernahkah ada diantara kita yang mikir bener dah kemudian dia kalau gitu ramadhan ini aku harus dapet tuh maka kata nabi SAW yang gak dapet tuh ini orang rugi rugi sekali dia gimana kerja semalam dapat gaji seribu bulan antum kira-kira kalau ngomong sama orang tua antum pak saya mau kerja pak satu bulan insyaallah digaji satu tahun tapi saya gak boleh pulang apa kata bapak antum bismillah nak bismillah wis gak usah mulai nak satu bulan antum yang sudah berkeluarga ngomong istriku yang tercinta aku ini ada kerjaan satu bulan insyaallah dapat gaji 10 tahun bener mas ya Allah mas wis mas gak usah pulang bismillah gak doakan disini iya gimana sekarang di bulan ramadhan ini dikasih sama Allah gaji seribu bulan tapi ternyata banyak orang yang gak mikir kesana dan malam yang lebih baik dari seribu bulan itu ada di 10 akhir ramadhan ini ujian buat teman-teman yang reparasi ini 10 hari ramadhan enggak nanti habis idul fitri fulus loh enggak wis nanti habis id aja THR ini orang fulus godaannya semakin besar 10 hari terakhir itu godaannya semakin besar makanya banyak emak-emak ini khususnya di 10 hari terakhir itu ngapain persiapan idul fitri bukan persiapan nyari layar tulqadar enggak bahkan kemarin ada yang tanya sebagian emak-emak itu ada yang gak puasa kecapean masak soalnya karena mereka tidak apa ya tidak sadar bahwasanya malam itu betul ada dan malam itu tersembunyi yang jelas ada di 10 hari terakhir kalau 10 hari terakhir itu anggap kita ambil 3 hari 3 malam mungkin dapat enggak ya mungkin dapat mungkin enggak kalau antum hanya menghidupkan 5 hari pasti dapat bisa jadi dapat bisa enggak tapi kalau antum 10 hari semuanya dihidupkan insya Allah dapat karena ada di salah satu dari malam terakhir itu maka persiapan Ramadan ini niat tolong pasang niat antum niatnya apa ya aku ingin Ramadan ini lebih baik dari tahun lalu ya anak dulu sudah sering enggak puasa sering ini itu jadi tolong orientasinya jadikan akhirat yang kedua niatkan untuk masalah sholat malam sholat traweh itu enggak harus bersama imam kadangkala ada teman-teman yang kerja di mana dia di tempat kerja itu enggak bisa sholat traweh habis isya dia kerja lagi oke enggak apa-apa kapan sholat trawehnya nanti pulang kerja karena sholat traweh ini sholat malam dan enggak harus berjamaah jadi enggak ada istilah usah anak sama bos enggak boleh traweh bukan enggak boleh traweh antum kerja setelah selesai kerjaan antum fabbol antum sholat traweh sendirian boleh di rumah mau berjamaah sama keluarga silahkan yang jelas sholat malamnya diniatkan dari sekarang dan cari masjid yang bacaan imamnya membuat kita lebih khusyuk biasanya yang patas-patas itu jamaah laris jamaah iya dan di kampung ana itu subhanallah ana beberapa kali ngomong ayolah yang lebih gena gitu loh sholat trawehnya masalahnya usah kalau kita panjang dikit makmumnya berkurang tidak ada urusan makmumnya berkurang gitu loh kita perlu kualitas kita naik lebih baik gitu dan milih omai kalau ternyata disini cuma beberapa ayat ngomong afan ana mau cari yang beberapa jus kan enggak apa-apa kan enggak apa-apa cari cari jamaah karena kita bener-bener Ramadan ini bulannya Al-Quran yang ketiga tolong antum juga persiapkan untuk baca Quran sebagian kita mungkin umurnya 20 tahun tapi enggak pernah hatam Quran gak pernah hatam tuh skema burniu sudah berapa bang seribu lebih seribu lebih masya Allah profesor Quran kan enggak wajib kalau sudah urusan Quran bisa beri fatwa dia jamaah kalau urusan Quran enggak wajib enggak apa jamaah ini yang kita perlukan maka usahakan antum tahun ini anam wahatam Quran dengan artinya dengan artinya satu hari satu jus satu jus itu berapa menit 20 menit kalau ustad yang baca antum anggap satu jam baca satu jam kalau sama artinya tambah satu jam lagi berarti dua jam enggak bisa antum sisihkan waktu Ramadan ini dua jam buat anak sama Allah Quran itu kalamullah baca insyaallah jamaah waktu antum berkah ada satu kawan cerita ustad ana itu baru mulai baca Quran subhanallah sejak ana rutin baca Quran tiap hari satu jus kerjaan ana yang biasanya dua hari enggak selesai sehari selesai itu namanya berkah jadi jangan pernah mengatakan anda enggak punya waktu antum harus khususkan waktu buat Quran pokoknya ana mau baca yang lainnya nunda Ramadan tahun ini praktekkan kemudian perbanyak doa di bulan Ramadan ini karena doanya orang puasa itu dikabulkan buat siswa-siswa antum lagi betulnya sesuatu antum siapkan handphonenya sudah ada aplikasi doa baca doa lanjutkan kerja baca doa terus kita setiap sholat mengatakan iya karena abud wa iya karena setain hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan buktikan antum memang minta pertolongan hanya kepada Allah Azzawajal terus sampai betulkan sandal itu kita disuruh minta tolong sama Allah antum yang oh gampang kalau Allah enggak bikin mudah enggak akan mudah macam di salah-salah ayat yang berkaitan dengan bulan Ramadhan itu ada firman Allah wa iza sa'alaka ibadi anni dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku fa inni qarib maka sesungguhnya aku dekat ujibu da'wa tadda'i iza da'ani aku akan kabulkan doa orang-orang yang berdoa kalau dia minta sama aku tolong tunjukkan kita butuh sama Allah jari kita bisa bergerak karena Allah yang bantu kita bergerak antum pernah melihat orang kena stroke Allah bisa bikin antum enggak bisa bergerak tangan pernah melihat orang-orang yang sekarang banyak masuk di media O D O D G G G G orang dalam gangguan jiwa antum bikin Allah enggak bisa bikin antum seperti dia tinggalkun jadi seperti dia maka kita benar-benar mohon sama Allah bantuan minta sama Allah dalam semua kerjaan ketika anda merasa berat ya Allah kok berat ini itu ya Allah mudahkan buat hamba ya Allah enggak bisa bahasa rapintah dengan bahasa Indonesia fal yastajibuli wal yu'minu bila allahum yar syudun hendaklah mereka yang merespon perintah-perintah Allah itu jamaah tadi baca Qur'an diperintahkan ini dikerjakan dilarang tinggalkan tidak ada kebahagiaan yang lebih daripada antum mengenal Allah subhanahu wa ta'ala itu mungkin dapat anda sampaikan kurang lebihnya mohon maaf terus sekarang apa ini bang udah pinter semua gak ada yang tanya bang berarti mana nah ada pertanyaan Alhamdulillah 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 wa'alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh tadi Ustaz bilang harus menemukan lapang bahagia senang gitu kan saat mau berjumpa dengan Ramadhan gitu untuk bisa muncul rasa itu tuh seperti apa karena kadang saat ini tuh kayak yang masih agak berat gitu agar kita bergembira Nabi SAW menjelaskan keutamaannya ada ini ada ini ada ini ada ini itu kan membuat orang jadi ternyata menyenangkan disana itu kemudian yang kedua memang harus ada pembiasaan sebelum Ramadhan tiba yaitu memperbanyak puasa sunnah di bulan Syaban sebagian kita itu gak pernah puasa sunnah seumur hidup gak pernah puasa sunnah makanya ketika Ramadhan berat sekali lemos ya kalau kita lihat ya hari pertama itu puasa yang lain juga puasa gitu dia seakan-akan cuma dia yang puasa gitu loh ini sekampung puasa semuanya cuma dia begitu lemes gitu padahal ada anak SD puasa gak apa-apa cuma karena tidak terbiasa Rasulullah SAW di bulan Syaban kata istri-istrinya full beliau puasa bulan Syaban full ya hanya beberapa hari beliau gak puasa sehingga kalau kita lihat juga orang yang biasa puasa sunnah masuk Ramadhan gembira sekali dia itu yang dia tunggu gitu kemarin anak puasa sunnah sekarang puasa wajib dan biasanya akan terlihat ketika berbuka orang yang pertama puasa Allah hari pertama kolok es apa semuanya insyaallah sik sui ya karena dia itu baru pertama gitu loh tapi yang puasa sunnah kadangkala dia lagi ngaji sudah adhan dia tinggalkan kurma ke masjid ini perbedaan orang yang sudah persiapan maka bagaimana menumbuhkan kegembiraan itu salah satunya tadi dengan berdoa Allah Allah sampaikan kami ke bulan Ramadhan tahu dengan kemuliaan kemuliaannya kemudian ada persiapan dan sekarang pun persiapan solat malam teman-teman jangan sampai tidur kecuali sudah solat witir makanya seperti itu kemudian mulai ngurangi makan walaupun tidak puasa karena sebagian orang malah dekat Ramadhan ini wah kesempatan ini ini makan siang terakhir ini anu ini malah seperti itu dia enggak kita ini mau masuk ke bulan yang penuh dengan berkah mudah-mudahan dengan cara seperti itu kita jadi gembira kemudian ketika sahur kita juga biasa saja sahur kemudian aktivitas sehari-hari biasa jangan khawatir kadang-kadang sebagian kita Ya Allah ngurangi aktivitas takut lapar ngurangi ini biasa saja bismillah yang sekali lagi berdoa mohon sama Allah maka para salfus sholaiti itu dikatakan 6 bulan sebelum Ramadhan doanya sudah Allah mabalihina Ramadhan Ya Allah sampaikan kami ke bulan Ramadhan udah doanya itu kita Ya Allah kok cepet ya Ramadhan Ya Allah itu masalahnya di kita hadha wallah wa'alamus sahabu ini adalah pertanyaan dari ibu ibu ustaz apakah istri dan anak-anak mendapatkan pahala itikaf suami mengingat masih berat untuk ibu-ibu boleh itikaf dengan sempurna apakah istri dapat pahala suami yang itikaf suami istri yang dapat pahala gitu suami gak dapat apa-apa gitu ya ibu-ibu ibu-ibu juga disyariatkan itikaf ya tapi ketika tidak bisa itikaf niatkan itikaf anak kepingin itikaf ya Allah ya tapi masih ada anak ya yang gak bisa diajak itikaf istri-istri nabi itikaf bersama nabi SAW tapi kan memang rata-rata istri nabi itu gak punya anak sehingga ketika suaminya itikaf dia gak ngapa-ngapain di rumah dia bisa ikut itikaf seperti itu kalau dikatakan apakah dapat pahala istri ketika seorang istri melayani suaminya dia kirim makan buat suaminya kirim berbuka buat suaminya dia doakan suaminya ketika suaminya pulang mas jangan pulang itikaf oh dapet pahala itu jadi dia itu punya peran nyuruh suaminya itikaf karena yang menunjukkan orang berbuat baik akan dapet pahala seperti orang yang ngamalkan itu maka usahakan ibu-ibu dari sekarang ini sudah ngomong mas itikaf terus disemangatin suaminya insya Allah dapet tuh pahala itikaf tapi kalau suaminya ya Allah mas kalau bisa jangan itikaf enggak dapat pahala karena dari awal dia bukan termasuk yang mendukung dia merasa berat dengan itikaf suaminya dan bagi para wanita ada wanita-wanita mungkin yang merasa enak ya laki-laki ya sholat berjamah di masjid ini kita yang perempuan sholatnya perempuan di rumah lebih baik daripada sholat di masjid jadi Allah memberikan karunia yang berbeda tapi semuanya sama-sama punya amalan yang dikhususkan buat mereka ini adalah Allah wa'ala punya satu ni am